Jadi kalau misalkan tiba-tiba melipirlah gini aku gak? Angelina Sonda ceritakan pengalaman saat satu sel bersama Dewi Persik. Dewi beri tanggapan mengejutkan dan sindir keras, Angie begini. Selamat datang di Seruni Channel. Baru-baru ini Dewi Persik terlihat sinis menanggapi pemberitaan terkait Angelina Sonda yang menceritakan pengalaman pernah satu sel dengan dirinya. Dilansir dari Instagram Insert Live, DP terlihat membubuhkan komentarnya pada satu headline yang berjudul Angelina Sonda cerita nyali Dewi Persik Ciut usai dibentak napi pembunuhan. DP pun menanggapi dan menulis, apalagi sih ini, kalau gak bawa nama gue gak bisa ya, saya gak kenal sama kamu. Sama mbak ini lho, walau pernah satu gendung penjara, ucap DP menyendir. Melihat komentar DP, netizen pun ramai menanggapi dan meminta DP untuk sabar. Sabar dong, tapi memang gue gak kenal kok dan gak ada videonya, sama aja adu dong mbak, ucap Dewi lagi. Tak sampai disitu, lewat live Instagramnya, DP pun kembali menanggapi pemberitaan tersebut. Di situ, aku lihat di insert mengenai aku yang katanya, Apa ya, kalau aku lihat video rekaman itu bukan mengatakan aku ciut nyalinya ya, tapi itu mungkin tanggapan orang lain, ucap Dewi Persik. Kalau aku ngeliat video rekamannya itu, bukan mengatakan nyiut nyalinya ya, itu mungkin tanggapan orang lain. Dewi pun menyebut, ia sudah lupa kejadian tersebut. Ia juga kembali mengatakan, bahwa tak mengenal secara personal, Angelina Sondak hanya tahu saja. Tapi, kalau aku lihat pribadi di situ, dia cuma bilang melipir, tapi aku lupa ya. Dewi mengatakan, bila memang ada yang menyebutnya melipir karena dibentak oleh seorang napi, Dewi pun menegaskan ia punya prinsip, bila orang itu tidak mencolek harga dirinya, tidak menyakitinya, atau menyentilnya, ia pasti akan melipir, namun bukan berarti takut. Kalau misalkan ada yang bilang, bahwa aku bertanya atas kasus apa, kemudian aku melipir, selama orang itu tidak mencolek harga diri aku, aku pasti akan melipir. Dalam arti melipir bukan takut, karena memang aku merasa tidak disentil, aku merasa tidak disakiti, aku merasa tidak diapa-apain. Akan tetapi, Dewi persik sekali lagi menegaskan, bahwa ia tidak pernah ingat kejadian itu. Dan kebetulan apa yang dibilang sama Kak Angelina Sondak, aku lupa. Dewi pun mengungkapkan, selama berada di dalam penjara, semua napi baik dan ramah padanya. Ia menegaskan tidak pernah terlibat, perkelahian, atau bersih tegang dengan napi yang lain. Semuanya itu baik sama aku, dan taubat semuanya pada ngaji, pada... Ya, beberapa waktu lalu, saat hadir dalam podcast Dinner Candy, Angelina Sondak menceritakan pengalaman satu sel dengan Dewi Persik. Diketahui, Dewi pernah ditahan di rutan pondok bambu karena kasus dengan mendiang Julia Perez. Angie bercerita bahwa DP pernah dibentak oleh narapidana pembunuhan. Hal itu, karena Dewi bertanya pada semua narapidana yang ada di sel itu, penyebab mereka masuk penjara. Aku ingat banget, kalau Dewi Persik nonton tuh ya kan, jadi pas masuk klinik tuh, si DP kan nanya-nanya. Mungkin kan, oh iya, kamu kasusnya apa? Kasusnya apa? Ungkap Angelina Sondak. Si DP kan nanya-nanya kan mungkin kan, oh iya kamu kasusnya apa? Kasusnya... Pertanyaan Dewi itu kemudian sampai pada seorang narapidana nenek-nenek yang terlibat kasus pembunuhan. Nah, ketemulah teman aku, nih si korpe nenek-nenek kan. Jadi ditanya, kasus apa? Pembunuhan? Kenapa nanya-nanya? Gitu kan, ucap Angie bercerita. Nah, ketemulah teman aku, nih si korpe nenek-nenek kan. Jadi ditanya kan, kasus apa? Pembunuhan? Kenapa nanya-nanya? Narapidana itu kemudian memberikan reaksi sinis dan bernada tinggi yang membuat nyali Dewi Persik ciut. Dewi pun, dikatakan Angie, langsung minta maaf saat mendengar pernyataan sang Nabi pembunuhan. Serem ya, pembunuhan ngomongnya. Serem. Oh, maaf ya. Iya, anak aja gue bunuh, apalagi elu. Wah, langsung kan. Anak sendiri aja gue bunuh. Gak usah tanya-tanya. Pasti melipir tuh. Terang Angie bercerita. Oh, serem ya. Pembunuhan. Oh, maaf ya. Iya, anak aja gue bunuh, apalagi elu. Gak usah tanya-tanya. Pasti melipir. Akan tetapi, cerita dari Angelina Sondah tersebut telah dibantah oleh Dewi Persik yang mengaku tak mengingat adanya kejadian itu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang tiba-tiba aku tuh bunuh anak, apa kata orang itu, itu aku kayaknya lupa ya. Wah, guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.